Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini. Kita ini hidup di zaman modern, bahkan disebut juga dengan akhir jaman. Nah, akhir jaman ini memang muncullah alat-alat teknologi yang mengasihkan sehingga orang akhirnya sibuk dengan diri sendiri. Karena itu pernah dinubuatkan dari zaman dulu oleh orang bijak bahwa di akhir jaman nanti orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan tidak peduli dengan orang lain, tidak tahu berterima kasih. Dan masih banyak hal-hal yang jahat lainnya. Rupanya kehidupan modern ini telah merubah sendi-sendi keluarga dan juga kehidupan pribadi. Sehingga banyak orang bisa kaya raya, bisa sukses, bisa terkenal. Tapi ternyata tidak merasa bahwa hidupnya mulia. Dia merasa hampa, dia tidak bahagia. Karena itu perlu bijaksana hidup di akhir jaman ini supaya kita bisa hidup mulia dan bahagia. Bagaimana mendidik anak di jaman modern atau jaman digital ini? Nah, inspirasinya saya ambil dari bukunya Tiffany Fletcher. Yang berjudul, How to Develop Spiritually in Your Children. Bagaimana membangun spiritualitas atau kerohanian di dalam anak-anak. Spiritualitas ini lebih daripada soal agama. Tapi nilai-nilai ilahi di dalam filosofi atau prinsip hidup anak. Nah, karena untuk menghadapi jaman yang modern ini memang menyenangkan. Tapi juga berbahaya. Maka hanya hubungan dengan Tuhan yang mampu menjagai anak-anak pada jaman ini untuk hidup benar di dalam Tuhan. Mendidik anak spiritual ini kan hal-hal yang abstrak. Maka paling mudah adalah memberikan contoh atau teladan. Karena teladan itu mudah dimengerti, mudah dipahami. Teladan bagaimana orang tua menjalankan ibadahnya. Ya, kalau minggu ke gereja, yang Kristen gitu ya. Kalau yang agama lain ya, sesuai dengan agamanya. Jadi, ibadah orang tua itu yang akan paling gampang dipelajari oleh anak-anaknya. Bagaimana hidup ini memprioritaskan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Dan mengambil nilai-nilai kehidupan dari pelajaran-pelajaran agama. Cara mudah untuk membangun kerohanian anak adalah membangun misbah keluarga. Yaitu ibadah keluarga secara sederhana. Ya, bisa nyanyi satu dua lagu. Lalu kalau anaknya masih kecil ya didongengin. Kasih cerita alkitab. Anaknya sudah besar ya membaca nats alkitab. Lalu orang tuanya bisa menjelaskan sederhana sebentar saja. Atau malah mungkin anaknya mau berkomentar. Lalu diakhiri dengan saling mendoakan. Orang tua doakan anak, kakak doakan adik. Nah, keluarga kami melakukan hal ini. Saya yakin inilah yang membuat anak-anak kami cerdas spiritual. Mereka hebat. Akhirnya menjadi para juara. Menjadi teladan. Mendapat biasiswa karena punya kecerdasan spiritual. Dan terlebih lagi mereka berani untuk melawan arus hidup di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran di zaman modern ini. Tips berikutnya untuk membangun spiritualitas anak adalah mengajaknya bergaul dengan Tuhan. Misalnya dia minta sesuatu. Nah, kamu doa dulu gitu ya. Wah, nanti kita punya duit. Nah, Tuhan jawab doa kamu. Beli barangnya. Atau pas mau pergi liburan, cuacana mendung. Ayo nak, semuanya kita berdoa. Wah, anak saya berdoa. Dalam nama Tuhan gitu ya. Tidak ada hujan. Lalu berangkat. Eh, pas mau berangkat. Istri mengingatkan. Gak bawa payung. Wah, anak yang nyeletuk. Bena kan sudah doa, mah. Gak akan hujan. Gak usah bawa payung. Orang tua ngajari hikmat. Anak-anak malah bertindak dengan iman. Melangkah sesuai dengan imannya. Lalu kita pergi ke puncak. Ya, sampai puncak hujan deras. Anak saya berdoa lagi. Tuhan, aku kan sudah berdoa. Bena kan sudah doa. Maka 15 menit kemudian parkir di depan taman wisata, kota wisata. Pas hujan berhenti. Nah, aku kan sudah doa, mah. Gak hujan berhenti, mah. Waduh. Ini kadang-kadang malah anak yang ngajari orang tuanya bagaimana melangkah dengan iman. Orang tuanya ngajari berdoa, tapi anak imannya lebih kuat. Nah, banyak hal bisa terjadi, tapi anak punya keyakinan. Tuhan itu ada. Anak punya pengalaman, karena punya keyakinan. Berdasarkan pelajaran yang diajarin orang tuanya. Bahwa Tuhan menjawab doa. Nah, itu inti dari kecerdasan spiritual. Bangun kecerdasan spiritual anak. Maka dia akan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dasyat. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih.